Intro Kekhawatiran dunia mengenai sampah plastik merupakan isu global. Namun, sayangnya Indonesia menduduki urutan kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Setiap tahunnya, Indonesia menyumbang 3,22 metrik ton sampah yang dibuang ke lautan. Intro Dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan di Indonesia, Envy Plus menghadirkan sebuah produk berbahan dasar singkong yang ramah lingkungan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bumi kita tercinta. Bersama saya Alif Agustin, inilah 5 News selengkapnya. Intro Terima kasih telah menonton! Problematika atas sampah plastik yang sulit untuk didaur ulang serta dapat mencemarkan lingkungan membuat Envy Plus muncul sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada. Envy Plus merupakan perusahaan Indonesia yang menawarkan solusi untuk mengubah singkong menjadi kantong plastik yang ramah lingkungan. Envy Plus didirikan sejak tahun 2011 oleh Herman Mulina selaku Presiden Direktur PT Inter Ane Kalestari Kimia. Meski memproduksinya sudah lama, namun pabrik kantong singkong ini tetap mencari inovasi terbaru pada tahun 2022 agar dapat membantu proyek mengurangi emisi gas kaca pada tahun 2030 mendatang. Envy Plus sendiri telah dikenalkan kemasyarakat pertama kali pada ajang olahraga SEA Games ke-26 tahun 2011 di Palembang. Hingga kini, Envy Plus telah memproduksi lebih dari 300 kantong dengan bahan dasar singkong di Indonesia dan beberapa di antaranya telah diekspor. Terima kasih. 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 ini menjadi salah satu value perusahaan kami sebenarnya jadi inovasi yang sudah dilakukan itu banyak ya bahkan sampai saat ini walaupun dari 2011 kita jualan sampai saat ini pun kita terus melakukan inovasi-inovasi improvement, berkelanjutan seperti apa mengikuti perkembangan teknologi permaterialan di dunia jadi inovasi yang terbaru yang dilakukan MP Plus adalah terakhir itu kita membuat MP Plus yang water resistant, yang tahan air sebelumnya itu kan MP Plus yang kita kenal yang mudah larut di dalam air ya ini kalau untuk buktiin kita larutin aja ke dalam air itu karena ini tidak mengandung plastik yang satu lagi itu yang water resistant yang bisa lebih tahan sama air dengan air itu ya sama tapi memiliki sifat compostable yang baik juga itu untuk mengisi permintaan-permintaan dari masyarakat yang aplikasinya bisa kontak dengan air tapi juga tetap ramah lingkungan dapat dikomposkan itu inovasi terbaru kami dan bahkan sudah disertifikasi di Binserco Jerman kalau ini sudah kantong yang compostable gitu iya kami sebenarnya selama ini kita gincar ya untuk melakukan promosi-promosi melalui kegiatan marketing ke masyarakat itu bagian dari policy bisnis kita ya memang menjual kantong ini gitu menyebarkannya ke masyarakat jadi selain ke masyarakat juga sebenarnya ke pemerintah ke peneliti ke edukasi ya ke lembaga-lembaga pendidikan itu mereka sudah mayoritas sudah mengetahui lah ininya kegunaan dari MP Plus ini gitu jadi ya diharapkan ya bisa bersinergi juga semua bisa bekerja sama juga untuk kita kembangkan lebih jauh lagi produk dalam negeri ini atau mungkin ada prokter program kerja eventual yang memang dihuruskan setiap tahunnya mungkin untuk apa ya berkolaborasi dengan pihak lain lah untuk lebih mengenalkan MP2 sendiri iya kita selalu kita agenda agenda kita ya agenda tahunan kita kita selalu mengikuti pameran-pameran dagang waktu sebelum covid pameran-pameran di luar negeri kita sering aktif ikut juga luar dan dalam negeri tapi kalau yang dalam negeri rutin itu kita kalau gak mengikuti pameran dagang yang di Kemen Perin ini Oktober kita akan mengikuti di ISBSD Trade Expo Indonesia yang diselenggarkan oleh Kemen DAK itu nanti minggu depan ya itu kita juga akan bawa mesin tuh untuk show di hall-nya sana kalau itu alternatifnya biasanya kita di J.I. Expo Kemayoran kalau ada pameran plastik and rubber itu juga tujuannya untuk menginformasikan ke masyarakat kalau ini adalah di Indonesia yang punya teknologi seperti ini Inovasi kantong berbahan dasar singkong diharapkan mampu menjadi solusi dari permasalahan sampah plastik di Indonesia semoga Envif Class dapat terus berkembang agar dapat menginspirasi industri lain untuk peduli terhadap lingkungan selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati